Sebelum lanjut di video ini, silakan subscribe, like, dan loncengnya untuk selalu utahui informasi terbaru di channel ini. Selamat datang kembali di CW Tutorial. Dalam video kali ini, saya akan berbagi tutorial bagaimana cara mengatasi 4G tetap yang tidak bisa menerima SMS atau panggilan telpon. Dan juga kita tidak bisa mengecek kuota ataupun pulsa, kecuali menggunakan aplikasi. Dalam video kali ini, saya akan berbagi bagaimana cara mengatasi hal tersebut. Caranya, misalkan kita sudah membuat HP kita dalam posisi 4G, LTE only, seperti ini. Ini cenderung tidak bisa menerima SMS ataupun telpon, dan juga tidak bisa mengecek pulsa ataupun kuota tanpa menggunakan aplikasi. Baiklah, saya langsung saja. Misalkan kita klik seperti ini, cek pulsa. Ini akan muncul masalah seperti ini, guys. Masalah sabungan atau kode MMI tidak valid. Baik SMS, kita tidak bisa menerima dan juga tidak bisa mengirim. Untuk mengatasi hal tersebut, yang pertama kita siapkan 2 kartu. Misalkan, ini khusus untuk 2 kartu SIM. Selanjutnya, kita harus pisahkan mana kartu yang digunakan khusus untuk internet, dan mana kartu yang khusus untuk nelpon. Jadi, ketika orang memanggil atau mengirim SMS ke pesan HP kita, maka tidak ada gangguannya karena terhalang oleh peluji tetap ini, guys. Jadi, kita harus memisahkan antara kartu yang bisa menerima telpon atau SMS, dan satu lagi untuk internetan. Jadi, misalkan kita cek seperti ini, kita masukkan SIM 1 untuk internet, kita kunci dengan podi tetap, dan SIM 2 kita tidak menggunakan podi tetap, seperti ini. Ini SIM 1, masalah sambungan kode MMI tidak valid. Kita menggunakan SIM 2, maka pada SIM 2 ini bakal valid, karena tidak terhubung dengan podi LTE only, atau podi tetap, guys. Jadi, jika ingin bisa menerima SMS ataupun telpon, kita bisa menggunakan SIM 2 sebagai wadah menerima SMS dan telpon, ketika kita menggunakan podi LTE pada jaringan internet kita. Jadi, kita siapkan 2 kartu untuk bisa menerima keduanya. Bisa internetan dengan podi LTE atau podi tetap, dan juga kita tidak ragu ketika ada yang memanggil ke nomor kita. Jadi, begitulah cara untuk mengatasi tidak bisa nelpon atau tidak bisa menerima SMS ketika kita dalam posisi podi tetap. Demikian video kali ini. Semoga bermanfaat. Jika Anda suka, saya akan like dan subscribe, serta loncengnya untuk selalu tahu informasi terbaru di channel ini. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih.